Yo guys, Ray Gadget bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 7 jutaan terbaik untuk bisa kamu beli di kuartal 4 tahun 2023. Oke, setelah kemarin kita bahas laptop 6 jutaan, kali ini kita akan membahas laptop 7 jutaan yang juga sudah bisa kamu beli di kuartal ini. Selain baju saya yang masih sama, laptop 7 jutaan ini tentu akan banyak yang berbeda dibandingkan dengan list laptop 7 jutaan sebelumnya. Jadi simak aja sampai akhir agar kamu bisa beli laptop 7 jutaan yang paling sesuai kebutuhan. Yuk, langsung aja kita ciao! Seri laptop 7 jutaan terbaik 2023 dibuka oleh Asus VivoBook 14X M1403QA. Nggak ada alasan bagi kamu untuk tidak memilih laptop ini. Kecuali emang anti-Asus mungkin? Lihat aja speknya. Dengan budget 7 jutaan, kamu udah dapat CPU AMD Ryzen 5 5600H, grafis AMD Radeon, storage 512GB M.2 NVMe, dan yang paling mantap adalah RAM 16GB DDR4 dual channel. Masih kurang? Nih, gue kasih spek layarnya. 14 inch IPS beresolusi WUXGA, yang simpelnya ini resolusi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Full HD. Dengan kombinasi spek tersebut, tentunya kamu udah bisa ngandelin laptop ini buat kebutuhan produktif di kampus maupun di tempat kerja. Nggak cuma itu, mau belajar ngedit di Premiere Pro atau After Effects juga udah bisa. Ya, untuk level belajar ya, kalau level profesional, khasian laptopnya. Terus kalau mau mabar Valo, Genshin, atau Dota 2 juga udah bisa. Nah, kalau urusan entertain, dengan spek layarnya tadi, nonton film atau nonton anime, bakalan nyaman banget di laptop ini. Kalau mau gas kenonton dari pagi sampai sore, juga bisa berkat baterai 50Wh-nya. Terus bobot 1,6 kg dengan tebal 1,99 cm-nya, juga udah nyaman dibawa ke lilin kampus. Soal port juga udah aman pake banget. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang kedua adalah Huawei Matebook D14 Core i5. Selama 3 tahun terakhir, Huawei selalu berhasil menghadirkan laptop entry-level yang selalu laris di pasaran. Dan ini adalah salah satunya. Kombinasi speknya gak neko-neko, Intel Core i5-1155G7 dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4 dual channel, dan storage 512GB M.2 NVMe. Spek yang udah tergolong aman buat dipake kuliah, ngantor, bahkan bermain game. Cuman memang gak sesangar laptop nomor 1 tadi ya. Nah, yang menjadikan laptop Huawei selalu jadi incaran warga Indonesia adalah ekosistem software-nya. Pokoknya, kalo kita pake laptop Huawei, ini akan menghadirkan user experience yang mantap. Terus keunggulan lainnya ada di desain laptop ini yang tergolong elegan dan ngasih kesan mewah mirip laptop buah apel. Makanya anak-anak kantor atau anak-anak kuliah bakalan suka sama laptop ini. Soalnya desainnya cakep. Kayak dia ya. Ditambah bobot 1,56kg dan ketebalan 1,69cm, bikin rasa ingin keluar rumah makin menggebu-gebu, alias asik buat dibawa ke luar-luar. Nah, selain desain, layar laptop ini juga udah tergolong cakep. 15,6 inch IPS dengan resolusi Full HD. Spek layar yang udah nyaman buat dipake nonton film maupun streaming. Baterai 42Wh-nya juga udah bisa dipake maraton hingga 7-8 jam non-stop. Terakhir, portnya udah lengkap selengkap-lengkap jen. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 yang ketiga adalah Acer Aspire 3 A31423M. Laptop ini cocok buat kamu yang memiliki kebutuhan simple. Yang penting bisa dipake produktif dan sesekali hiburan gaming atau semacamnya. Dengan spek AMD Ryzen 5 7520U, AMD Radeon 610M, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 8GB LPDDR5 Dual Channel, kamu udah bisa menggunakan laptop ini buat ngerjain berbagai tugas. Baik di Microsoft Office, ngedesain di Canva, maupun belajar ngedit di Premiere Pro. Meski gak tergolong ringan, tapi berat 1,78kg dengan tebal 1,89cm-nya, udah cukup oke lah buat kita bawa ke kantor maupun ke tempat kuliah. Apalagi desain laptop ini tergolong modern, sehingga boleh lah kita adu sama laptop-laptop yang lebih mehong. Terus kalau ada temen yang ngajak mabar Valoran atau Genshin, itu juga udah bisa. Laptop ini udah bisa join the game. Urusan entertain, SRS Fire 3 A314 ini membawa layar 14 inch TN beresolusi HD. Sebenarnya layarnya ini tergolong kurang banget ya, untuk kelas harga 7 jutaan. Untungnya, baterai 40Wh-nya bisa dipakai maraton film hingga 10 jam. Ya, lumayan lah buat nutupin kekurangan di sektor layar tadi. Terakhir, port-nya udah lengkap dan kekinin. Laptop 7 jutaan terbaik 2023 selanjutnya adalah HP 245E9. Kubu HP nggak mau kalah nih untuk menghadirkan laptop 7 jutaan yang memiliki spek setara laptop 9 jutaan. 9 jutaan tahun lalu ya maksudnya. AMD Ryzen 5 5625U, grafis Radeon RX Vega 7, SSD 512GB, M.2 NVMe, dan RAM 16GB DDR4 dual channel. Kombinasi spek yang udah enak buat menghajar aktivitas yang selayaknya dijalankan oleh laptop 7 jutaan. Contohnya seperti ngerjain tugas, streaming, sambil juga sesekali mabar koloran. Terus kalau bosan di kamar mulu, HP 245 dengan bawa-bawa 1,47 kg dengan tebal 1,99 cm ini siap dibawa kemana-mana tanpa harus ngerasa pegal-pegal. Ya, kecuali kamu bawa-bawa naik gunung mungkin? Itu namanya kurang kerjaan aja sih. Kalau mabar bawa charger, baterai 41Wh-nya juga bisa bertahan hingga 9 jam pemakaian standar. Kemudian performa baterai ini jika kita kombain ya dengan layar 14-inch IPS Full HD, akan menghasilkan pengalaman maraton film yang nyaman dan nggak bikin sakit mata. Kecuali ini tontonnya 48 jam non-stop ya. Bisa hilang itu mata. Terus kalau mau colok-colokin apapun ya, port laptop ini udah bisa menampung pencolokan-pencolokan tersebut. Seri laptop 7 jutaan terbaik 2023 ditutup oleh Lenovo Ideapatch Limitiga 14 ITL 6. Sebagai brand yang terkenal dengan laptop murah dan spek dewanya, tentu Lenovo nggak mau kalah. Hadir dengan seri 14 ITL-nya, Lenovo menawarkan spek OK yakni Intel Core i3-1215U, Intel UHD Graphics, SSD 512GB M.2 NVMe, dan RAM 16GB DDR4-3200MHz Dual Channel. Yang aku sampaikan akan sama ya dengan 4 laptop sebelumnya, yaitu kombinasi spek yang udah aman buat produktivitasmu. Nah, apalagi Intel Core i3 Gen 12 ini membawa lonjakan performa yang cukup signifikan. Sampai-sampai kalau kita bandingin sama Core i5 Gen 11 ya, masih kencangan Core i3 Gen 12 ini. Alhasil, kalau dipakai main game tipis-tipis seperti Dota 2 ataupun Valorant, laptop ini udah bisa diandalkan. Nah, bicara soal layar, Ideapatch Limitiga 14 ITL membawa layar 14 inch TN beresolusi Full HD. Tergolong oke lah ya, walaupun panelnya masih TN. Cuma ya, kita maklumi aja lah, karena spek lainnya udah cukup bagus. Baterainya juga so-so ya, di 38Wh, yang untungnya bisa bertahan hingga 7 jam pemakaian standar. Urusan bobot, laptop ini memiliki ketebalan di 1,99 cm dengan bobot 1,43 kg. 43 ya. Ya. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 7 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2023, khususnya di kuartal keempat. List lengkap dari 5 laptop tadi, bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian dengan harga terbaik. Tinggal klik, beli, selesai. Buat kamu yang masih punya pertanyaan atau saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Jadi kita akan diskusi di sana dan semoga bisa dijawab semuanya Semara Gadget ya. Meski itu agak jarang. Cuman gak apa-apa, drop aja komennya ya. Oke, itu dia. Sekian di laptop 7 jutaan kali ini. Kita akan kembali dengan seri laptop 8 jutaan. So, stay tune. Bye.